halo assalamualaikum bosku ya pada kesempatan pagi ini ini hari jumat ya kawan eh tanggal berapa ya wah lupa saya tadi belum cek tanggalan ya pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ya soal paria ini yang sudah lama saya nggak upload karena banyak kesibukan jadi ya tanaman paria ini nggak kerawat nih kawan tuh buahnya aja nggak beraturan nih terus saya juga belum pernah melakukan pematikan kawan ini karena apa serangan lalat buahnya itu sungguh luar biasa sekali jadi bunga yang baru satu buah itu baru satu sebesar jari saya itu sudah apa sudah terserang lalat buah contohnya ini kawan ini walaupun ini sudah tiga tempat ini ditusuk oleh lalat buahnya 123 ini ya nantinya sebenarnya lagi akan busuk ini kawan nih saya fokuskan dulu ini ini sudah ada nampak busuk-busuk dikit ya kawan nih jika beloda dari ini sudah ditusuk oleh lalat buah betina di tiga tempat bagian jadi ini kalau kita apa namanya kita rawat pun tidak akan jadi ya kawan karena apa sini sudah ada telurnya didalamnya telurnya telur elat buah saya pun sudah melakukan pengendalian dengan insektisida beberapa kali tapi juga belum optimal padahal saya tapi karena keteliduran saya itu jadi saya itu melakukan pemeliharaannya kurang rutin baru kemarin kemarin ini saya melakukan penyemprotan dan juga pemasangan perangkap di samping-samping ya dengan tercih ya cukup disayangkan sekali banyak buah-buah yang berguguran nah untuk itu saya akan melakukan ini tindakan terakhir ya kawan karena dalam melakukan apa kita sudah berupaya sudah melakukan penyemprotan dengan insektisida sudah melakukan pemasakan perangkap tapi juga belum hasilnya belum maksimal jadi saya akan melakukan pembungkusan dengan plastik ini namanya plastik apa ya ya plastik ini saya beli di toko plastik itu kawan satu gulung ini yang ukuran 11 cm kawan jadi cukup besar lah nanti biar buahnya bisa maksimal caranya sangat mudah sekali kawan ini tinggal kita masukkan di sini ya begini terus kita rekatkan dengan tapas ya kawan udah gitu aja nah dengan begini buahnya akan aman kawan karena kita lihat buah sudah tidak bisa memakannya lagi tapi ini sebagai contoh ya kawan karena ini sudah terlambat saya melakukan pembungkusan jadi ya dijamin ini buahnya sudah gagal ya jadi sebaiknya kawan-kawan kalau mau melakukan pembungkusan ya sudah sejak sebesar ini ya kawan ini buahnya kan masih kecil ini masih bagus belum disengat oleh lalat buah langsung kita bungkus aja dengan lain kawan ini segini itu sudah harus segera mungkin kita bungkus ya jadi untuk lalat buahnya sudah bisa enggak bisa menyerang lagi contohnya ini kawan ini kan masih masih kecil tapi dia sudah diserang oleh lalat buah kan sayang sekali kawan jadi kita sudah nggak bisa panen lah kalau begitu banyak soalnya kemarin saya sudah saya buang biar nggak semakin banyak ada lalat buahnya ini alhamdulillah masih ya semoga saja bisa kita panen ya kawan sudah sudah untuk ini buahnya sebenarnya masih lebat sekali Oh ini contohnya ini kalau gini kan sudah nggak bisa dijual kawan-kawan mau kita makan juga nggak enak soalnya sudah seperti ini kita cuma bisa membuangnya lah biar enggak apa enggak semakin banyak kemarin saya itu sudah melakukan pemasangan perangkap kedua kawan ini perangkat perangkap lalat buah yang saya pasang kemarin ini baru dua hari itu sudah dapat banyak sekali itu adalah buahnya yang mati-mati cukup banyak kan kawan padahal ini baru dua hari kawan saya pasang itu belum sempat W belum ada satu jam sudah ada led buah yang sudah masuk sudah dulu dari saya semoga cara cara saya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua kita bisa saling share lah ilmu yang kita punya sehingga kita bisa sama-sama memberikan manfaat kepada teman-teman lainnya untuk dari itu sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya di-share di-subscribe dan ikuti video-video saya selanjutnya salam sukses petani Indonesia just pokoknya mantap selamat menikmati